Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dalam renungan harian kita Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan kita katakan Hanya dekat kasihmu Hanya dekat kasihmu Bapak Jiwaku pun tentra Engkau menerimaku Dengan sepenuhnya Walau dunia melihat rupa Namun kau memandangku Sampai kedalaman Hatiku Tuhan inilah yang ku tahu Kau mengenal hatiku Jauh melebihi semua Yang terdekat sekalipun Tuhan inilah yang ku mahu Kau menjaga hatiku Supaya kehidupan Memantar Senantiasa Amin Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita Dari Injil Matius Pasalnya yang ke-17 Ayat ke-14 Sampai dengan yang ke-27 Demikianlah firman Tuhan Dengan berikok Yesus menyembuhkan Seorang anak muda yang sakit ayat Ketika Yesus dan murid-muridnya Kembali kepada orang banyak itu Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah Katanya Tuhan Kasihanilah anakku Ia sakit ayat dan sangat menderita Ia sering jatuh ke dalam api Dan juga sering ke dalam air Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya Maka kata Yesus Hai kamu angkatan yang tidak percaya Dan yang sesat Berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kamu Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu Bawalah anak itu kemari Dengan keras Yesus menegur dia Lalu keluarlah setan itu daripadanya Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga Kemudian murid-murid Yesus datang Dan ketika mereka sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu Ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sekiranya kamu mempunyai iman Sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Jenis ini tidak dapat diusir kecuali Dengan berdoa dan berpuasa Pada waktu Yesus dan murid-muridnya Bersama-sama di Galilea Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan Ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan Maka hati murid-muridnya Itu pun sedih sekali Ketika Yesus dan murid-muridnya Tiba di Kapernaum Datanglah pemungut Bia baik Allah Kepada Petrus Dan berkata Apakah gurumu tidak membayar Bia dua diram itu? Jawabnya Memang membayar Dan ketika Petrus masuk rumah Yesus mendahulinya Dengan pertanyaan Apakah pendapat musimot Dari siapakah raja-raja dunia ini Memungut bea dan pajak Dari rakyatnya Atau dari orang asing Jawab Petrus Dari orang asing Maka kata Yesus Kepadanya Jadi bebaslah rakyatnya Tetapi Supaya jangan kita menjadi Patusan hubungan bagi mereka Pergilah memancing ke danau Dan ikan pertama yang kamu pancing Tangkaplah Dan bukalah mulutnya Maka engkau akan menemukan Mata uang empat dirham di dalamnya Ambillah itu Dan bayarkanlah kepada mereka Bagiku dan bagimu Juga Amin Bapak Ibu Selain terkasih Dalam perlindungan kita hari ini Saya memberikan tema Bagi kita semua Hidup beriman Mengapa tema kita hari ini berkata Hidup beriman Kita akan belajar dari Murid-murid Yesus Yang ditegur keras oleh Yesus Kristus Atas ketidak percayaan mereka Sehingga Sehingga ketika Seorang ibu Datang membawakan Anaknya Kepada mereka Untuk disembuhkan Didoakan Namun Tidak berhasil Mengapa hal demikian Boleh terjadi Ini akan kita renungkan Hari ini Karena dasar Semua itu boleh terjadi Karena hidup Beriman Kepada Yesus Kristus Kita akan melihat Apakah murid-murid ini Kurang beriman Atau memang Mereka lalai Dalam setiap Tugas tanggung jawab Yang telah diberikan Oleh Yesus Kristus Kita telah membaca Renungan hari ini Bagaimana dikatakan Ketika Yesus kembali Bertemu dengan Orang banyak Ada seseorang Menjumpai Yesus Bahkan Sucuk menyebab Kepada Yesus Kristus Datang Meminta Kepada Yesus Untuk kesempuhan Anaknya Yang sedang mengalami Sakit Ayan Bukan berarti Si seseorang ini Sedang mencari Yesus hanya Untuk memerlukan Kesempuhan Memang benar Seorang ibu ini Sedang memerlukan Kesempuhan Untuk anaknya Tapi usaha Telah dilakukan Sebelum bertemu Dengan Yesus Dia menjumpai Murid-murid Yesus Karena apa Orang tersebut Telah berpikir Bahwa Murid Yesus Mampu Menyembuhkan Anaknya Karena apa Murid-murid telah sekian Lama bersama-sama Dengan Yesus Bahkan Yesus Telah menyatakan Kuasanya Dalam kehidupan Murid-murid Yesus Dan Yesus Telah memberikan Kuasa itu Namun Ketika orang tua Tersebut Membawa anaknya Namun Kuasa itu Tidak terjadi Tidak nyata Dalam kehidupan Anaknya Anaknya Tidak dapat Disembuhkan Murid-murid Yesus Mengapa hal Demikian boleh terjadi Bapak ibu sang terkasih Bukankah Murid-murid telah diberikan Kuasa oleh Yesus Kristus Bahkan telah menyaksikan Bahkan melihat Bahkan merasakan Kuasa itu Mujicah yang telah Diyakukan oleh Yesus Kristus Ketika bersama Sama dengan Yesus Sehingga kita akan Melihat hari ini Betapa marahnya Yesus kepada Murid-muridnya Karena Mereka Yang belum Bisa menyembuhkan Orang sakit tersebut Jadi kalau kita melihat Bapak ibu sang terkasih Dengan sujud Menyembah Orang tua itu Datang kepada Yesus Memohon Kesembuhan Anaknya Betapa Mengasihinya Orang tua itu Kepada anaknya Sehingga Diberusaha Menjumpai Yesus Kristus Dan hal itu Membuat Yesus boleh menerima Kedatangannya Karena hatinya Yang sungguh percaya Bahwa Yesus Mampu menyembuhkan Sakit penyakit Yang sedang Dialami anaknya Yang dimana Anaknya telah menderita Karena penyakit itu Dia sedang jatuh Kedalam api Bahkan juga Kedalam air Bapak ibu Serang terkasih Mungkin telah mengetahui Apa itu penyakit Ayan Orang-orang yang Mengalami sakit ini Harus jauhkan Dari air Bahkan juga Dari api Jikalau tidak Bisa membahayakan Keselamatan Seorang Yang mengalami Sakit Ayah Dan ketika Orang-orang ini datang Membawa kepada Yesus Kristus Dia menjelaskan Sebelum saya datang Kepadamu Yesus Saya telah bertemu Dengan murid-muridmu Dan memohon Untuk kesembuhan Anakku Tetapi mereka tidak dapat Menyembuhkan Anakku Mari kita membaca Yang ke-16 Dikatakan Aku sudah membawanya Kepada murid-muridmu Tetapi mereka tidak dapat Menyembuhkannya Sehingga Bagus yang terkasih Ketika Seseorang ini Menyampaikan ini Kepada Yesus Kristus Respon Yesus Sangat luar biasa Dia marah Kepada Murid-muridnya Dikatakan yang ke-17 Maka kata Yesus Hai kamu Angkatan yang Tidak percaya Dan yang sesat Berapa Lama lagi Aku harus tinggal Diantara kamu Berapa Lama lagi Aku harus sabar Terhadap kamu Bawalah Anak itu Kemarin Ege-18 Dikatakan Dengan keras Yesus menegur dia Lalu keluarlah Setan itu Daripadanya Dan anak itu pun Sebu seketika Itu juga Bapak ibu Selain terkasih Yesus Kembali menyatakan Mujicannya Kepada seorang Yang mengalami Sakit ayat Yesus menegur Dengan keras Sehingga iblis itu Meninggalkan kehidupan Anak tersebut Dan seketika itu juga Anak itu sembuh Dari sakit penyakitnya Betapa luar biasa Ala yang kita sembuh Betapa hebatnya Yesus Kristus yang Kita percayai Yang telah menyelamatkan Kehidupan kita Namun hari ini Kita akan belajar Bagaimana Yesus Menegur keras Murid-muridnya Karena Hidup mereka Yang tidak Sungguh-sungguh hidup Dalam iman Sehingga mereka Tidak dapat Melakukan Atau Mengerjakan Tugas tanggung jawab Yang telah dipercayakan Oleh Yesus Kristus Waktu Yesus Telah dekat Dia akan Meninggalkan Murid-murid Dan Yesus Telah menyatakan Kuasanya Namun kuasa itu Belum bisa Dipegang menyerah Oleh murid-murid Karena Mereka Tidak Sungguh beriman Kepada Yesus Kristus Mengapa Hal demikian ini Boleh terjadi Mari kita membaca Di ayatnya Yang ke-19 Kemudian Murid-murid Yesus Datang Dan ketika Mereka sendirian Dengan dia Bertanyalah Mereka Mengapa Kamu tidak dapat Mengusir setan itu Ayat ke-20 Dikatakan Ia berkata Kepada mereka Karena Kamu Kurang Percaya Bapak ibu Sering terkasih Tidak 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 Kami berdoa Menyembuhkan Tidak dapat Kami melakukannya Menyembuhkannya Yesus menjawab Karena Kamu Kurang Percaya Persoalan Yang sering terjadi Dalam kehidupan Orang-orang Kristen Tidak Segala sesuatu Terjadi dalam kehidupannya Sering Menyalahkan Yesus Kristus Mengapa Tidak bisa terjadi Tuhan Mengapa Ini tidak bisa terjadi Yang tidak bisa kami lakukan Ini sering terjadi Ketika Masalah menghadapi Kehidupan Orang Kristen Sehingga Yesus hari ini menjawab Pertanyaan itu Semua terjadi Karena Kurang Percaya Murih-murih Yesus tidak dapat Mengurus Setan yang menguasai Kehidupan Seorang anak Yang dilingkupi oleh Penyakit ayan itu Karena Mereka kurang Percaya Sehingga Yesus Katakan Yang ke-20 hari selanjutnya Dikatakan Bahwa Sesungguhnya Sekiranya Kamu mempunyai Iman Sebesar Bisi Sesawi saja Kamu dapat Berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini Kesana Maka gunung ini Akan pindah Dan takkan ada Yang mustahil Bagimu Ketika kita hidup Beriman kepada Yesus Kristus Tidak ada yang mustahil Akan terjadi Dalam hidup kita Yesus akan Melakukan hal-hal Yang luar biasa Namun Mengapa hal tersebut Tidak terjadi Dalam kehidupan Para murid-murid Semua Karena kesalahan Murid-murid Apa yang Kurang dilakukan Oleh Yesus Kristus Yesus telah Menyatakan Kuasa itu Yesus telah Membuktikannya Dalam hidup mereka Hanya Yesus Menginginkan Hidup mereka Yang mau sungguh Percaya kepada Yesus Kristus Namun Karena mereka Kurang percaya Sehingga kuasa itu Tidak terjadi Bahkan tidak nyata Dalam hidup mereka Ketika mereka Berusaha Mendoakan Menyembuhkan Seorang anak Yang sedang mengalami Sakit ayat Jadi Bapak Ibu Mengapa kesulitan terjadi Dalam hidup kita Bahkan kita tidak Ditolong oleh Yesus Untuk menyelesaikan itu Semua Berawal dari Kehidupan kita Yang kurang Percaya Kepada Yesus Kristus Yang tidak Mau mempercayakan Hidup kita Kepada Yesus Kristus Mari Bapak Ibu Kita koreksi Kehidupan kita Murid-murid Telah dikoreksi Oleh Yesus Kristus Semua Terjadi Karena mereka Sendiri Kekurangan mereka Atau Kurangnya Percaya mereka Kepada Yesus Kristus Yang tidak Dikatakan Seandainya Engkau Memiliki Imar Sebesar Biji Sesawi Bapak Ibu Biji Sangat kecil Saya sudah pernah Mempilih bibitnya Biji Dan menanamnya Dan berhasil Saya tanam Biji Sangat kecil Bapak Ibu Yang berkata Seandainya Kau memiliki Iman Makan Berkata Jangan mustahil Bagi hidup kita Ketika kita Beriman Kepada Yesus Kristus Dan semua itu Telah dirasakan Oleh Toko-toko Alkitab Para leluhur kita Yang telah menjahului kita Jadi kalau kita membaca Dalam kitab Berani Pasal yang ke-11 Bagaimana dikatakan Di sana Yang pertama Iman adalah Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang tidak Kita lihat Dan ini nyata Telah dirasakan Oleh Para nenek moyang kita Mulai dari Abraham Musa Henop Nuh Ketika mereka Sungguh beriman Kepada Yesus Kristus Mujicat Itu nyata Dalam hidup mereka Yesus berkuasa Atas kehidupan mereka Dan segala sesuatu Nyata Dalam hidup mereka Walaupun mungkin Di luar nalar Bapak Ibu Tetapi Yesus nyatakan Dalam hidup mereka Sebagaimana Nuh Beriman kepada Yesus Beriman kepada Allah Yang kita sembah Ketika dia diberitakan Untuk membangun sebuah Bahtera Dia melakukannya Hidupnya Diselamatkan Oleh Tuhan Dia tidak mengalami Keminasaan Namun mengalami Berkat yang Daripada Tuhan Demikian juga Dengan Musa Ketika dituntun Oleh Allah Membawa Orang-orang Kepunyaannya Keluar dari Tanah berbudakan Allah Mampukan Ketika dia Sungguh percaya Untuk Membelah Laut Dan itu terjadi Ketika dia Sungguh beriman Kepada Allah Yang kita sembah Bapak Ibu Sangat berkasih Apa yang membuat kita bimbang Saat ini Sehingga kita kurang Percaya kepada Yesus Kristus Hilangkan Semuanya itu Serahkan Hidup kita kepada Yesus Kristus Yakinkan Bahkan sungguhlah Percaya Maka kita akan Merasakan Anugrah Tuhan Berkat Tuhan Bahkan Mujicatnya Terjadi Dalam hidup kita Jangan biarkan kita Mengalami Seperti Murid-murid Yesus Karena kurang Percaya Mereka tidak Menerima Atau mengalami Kuasa itu Sehingga Yesus berkata Kepada murid-muridnya Berimanlah Walaupun hanya Sebesar Tetapi Lewat itu Kita akan merasakan Mujicat yang luar biasa Terjadi dalam Hidup kita Oleh karena itu Bapak Ibu Hidupan para murid Yesus Kita belajar dari teguran Bahkan Nasihat yang diberikan oleh Yesus Kristus Hidup Beriman Maka kita akan Mengalami Mujicat yang luar biasa Dalam hidup kita Amin Mari kita Berdoa Bapak Sorgawi Terima kasih Untuk Renungan hari ini Kami belajar dari Murid-murid Yesus Yang dimana Telah ditegur Bahkan dinasihat oleh Yesus Kristus Karena mereka kurang Percaya Bahkan kurang beriman kepada Yesus Kristus Sehingga mereka tidak Dimampukan untuk menerima Kuasa itu Bapak Sorgawi Ajarkan Terima kasih Jika kami merasakan Anugram Bahkan Mujicat itu Nyata dalam Hidup kami Terima kasih Dan Tuhan kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus Mombor Tuhan inilah Yang ku tahu Kau mengenal Hatiku Jauh 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 Kaya kehidupan memancar senang biasa.